Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khoyrul Umang di mata kuliah pemrograman web dengan framework Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang routing di Next.js Kalau minggu kemarin kita sudah berbicara tentang basic routing Hari ini kita akan berbicara tentang bentuk routing lainnya di Next.js yaitu API Routes Baik, jadi di topik sebelumnya kita sudah berbicara tentang static routing maupun dynamic routing Kita tahu bahwa Next.js membuat route atau path atau url ke suatu halaman web Berdasarkan penataan hirarki folder dan file yang ada di dalam directory page Jadi semua folder dan file yang ada di dalam directory page akan merepresentasikan bentuk route yang ditampilkan Atau bentuk url yang bisa digunakan Folder dan file yang penamaannya normal dalam artian tidak ada tanda-tanda khusus di sana Akan membentuk static route yang mana artinya satu route itu akan mengarah ke satu file yang akan menghasilkan halaman yang bersifat statis Isinya itu saja gitu ya tidak ada perubahan Nah sementara folder dan file yang penamaannya menggunakan kurung siku akan membentuk dynamic route Artinya route yang berbeda tapi formatnya sama gitu ya Walaupun bentuk route-nya berbeda dia akan mengarah ke satu file saja di sana Tapi file ini nanti akan menghasilkan halaman yang sifatnya dinamis alias berubah-ubah Nah dari pembahasannya itu kita tahu bahwa static route maupun dynamic route ini pasti akan menghasilkan sebuah halaman web ketika kita mengaksesnya melalui browser Hasil tampilannya ya halaman web begitu ya tidak ada yang lain Nah ketika kita menginstall Next.js untuk pertama kali kita pasti akan mendapatkan susunan beberapa directory dan file yang sudah jadi default di sana ya Dan ada satu folder yaitu folder API yang sudah langsung ada di dalam folder atau directory page gitu Nah sama dengan folder-folder lain yang sudah pernah kita tambahkan atau bahkan file-file lain yang kita tambahkan di sini Folder atau directory API ini juga dia akan membentuk sebuah route Tetapi sifat route-nya spesial khusus yaitu API routes Nah apa yang membedakan API routes ini dengan routes yang lain seperti static route maupun dynamic route Perbedaannya adalah ketika kita mengakses route yang terbentuk dari folder API ini Nah kalau seperti ini contohnya berarti localhost.api.hilo gitu ya Contohnya ini kita tidak akan mendapatkan sebuah halaman web Karena Next.js sudah mengatur bahwa semua yang berada di dalam API ini tidak akan menghasilkan halaman web Melainkan akan menghasilkan menjadi API endpoint API endpoint gitu ya Dan biasanya karena dia sifatnya menjadi API endpoint Akses ke route tersebut justru akan mengembalikan data dalam format tertentu Begitu dalam hal ini biasanya dalam format JSON Ya jadi yang dikembalikan bukanlah sebuah dokumen HTML Yang bisa diproses oleh web browser menjadi halaman web Melainkan dia bentuknya text gitu ya Full text bisa string biasa bisa plain text Tapi yang paling umum adalah JSON Seperti itu Oke Nah contohnya begini tadi Kalau kita lihat di dalam apa namanya Di dalam file halo.js yang ada di dalam folder API Kita akan menemukan sebuah function default seperti ini ya Yang sudah diinisiasi oleh Next.js Nah ini ketika kita mengakses localhost 3000.api.hilo Kita akan mendapatkan balikan data berupa object.json disana ya Text dalam format JSON JavaScript Object Notation Nah dapatnya dari sini kan ya Nah itulah contoh dari API routes Nah berikutnya nanti kita bisa mengembangkan apa namanya Apa yang harus dikembalikan oleh dalam hal ini API routes ini ya Tidak sesederhana ini aja Tentu kita bisa mengembalikan banyak hal Tapi intinya berupa data begitu ya nanti Nah lalu untuk apa sih kita mengembangkan API routes di Next.js gitu ya Kenapa tidak kita bikin aja dia jadi halaman atau sebagainya gitu ya Oke Perlu kita ketahui bahwa halaman-halaman yang dirender atau di pre-rendering oleh Next.js Itu sifatnya diproses di server kemudian dikirim ke client gitu ya Nah ketika dia sudah ada di client Maka client ini tidak bisa melayani HTTP request gitu ya Yang mana HTTP request itu hanya bisa diproses oleh server Berarti kita butuh satu bagian di Next.js itu Yang bisa berperan sebagai apa ya silahnya nanti Berperan sebagai backend gitu ya Nah termasuk disini kalau nanti kasus perkembangan kita berikutnya Kita bikin aplikasi yang terintegrasi dengan basis data gitu ya Maka perlu ada jembatan antara front-end yang dihasilkan oleh Next.js Dengan database yang nanti dipakai Oke Terutama pada operasi create, update, dan delete Kalau operasi read saja memang bisa kita tampilkan atau kita proses Pada saat pre-rendering gitu ya Entah menggunakan static side generator Ataupun dengan server side rendering gitu Nah tapi untuk proses create, update, dan delete Kita perlu, kita masih perlu meribatkan server Yang mana tidak bisa dilakukan oleh hasil dari client side tersebut Nah disini yang bersifat sebagai backend Ataupun hanya menghubung antara front-end dengan database Itu adalah API routes ini sendiri Oke Lalu bagaimana cara kerja dari API routes Oke Jadi sudah dibahas tadi bahwa API routes itu berfungsi untuk membangun API ya Application Programming Interface Yang mana sifatnya adalah server side only Jadi apa yang dijalankan disana Tidak akan bisa kita tampilkan di client side gitu ya Kalau kita lihat di konsolnya, kita lihat di source code-nya Kita tidak akan tahu ada apa di API routes itu Dia tersembunyi Tapi tetap bisa diakses lewat front-end gitu ya Oke Nah agar dapat bekerja Setiap API route harus membuat sebuah request handler Ya request handler ini berupa function Yang di-export secara default Nah function tersebut Function request handler ini Punya dua parameter Yaitu Rack Singkatan dari request Tentu Gunanya untuk melayani request Permintaan yang dikirimkan oleh user melalui browser Dan yang kedua adalah Res Atau singkatan dari response Alias Jawaban yang diberikan oleh server Terhadap permintaan yang tadinya dikirimkan oleh client Request response gitu ya Rack and rest Oke Tadi contohnya begini Jadi disini buat sebuah function handler gitu ya Namanya bebas kok Enggak harus handler Boleh yang lain Yang pasti Dalam satu file Yang ada di dalam API routes itu Harus Ada satu function yang di-export default Jadi dia yang akan Akan menjadi request handler Nanti Ada request ya HTTP-nya itu Entah kita lewat form Lewat URL Atau sebagainya Akan ditangani oleh object request yang ada disini Ya Object request Diproses ya Ini kan singkatnya Berarti gak ada yang diproses gitu Nanti kemudian API routes ini API endpoint ini Akan mengembalikan jawabannya Yaitu Respon Oke Seperti apa sih request dan Respon yang bisa dipakai disini Kita bahas satu persatu Untuk request object Yang diwakili dengan parameter Rack tadi Ini dasarnya merupakan Hasil instansiasi dari Kelas HTTP Dot Incoming Message Ya Kalau Anda Buka Ini di Apa namanya Di dokumentasinya Next.js Kemudian menuju ke link yang tersedia disana Ada banyak sekali metode Ada banyak sekali property yang dibawa oleh Kelas incoming message ini Yang artinya juga akan dimiliki oleh object request Oke Bedanya sekarang Object request juga ditambahkan pre-built middleware Yang dapat dimanfaatkan untuk menangani request Jadi Next.js sudah menambahkan disini ya Nah ini beberapa contoh metode dan pre-built middleware yang sudah disiapkan Dan biasanya kita akan gunakan nanti sepanjang mengembangkan sebuah API root atau API endpoint Yang pertama adalah Apa namanya React.method gitu ya Jadi kita memanggil metode yang namanya metode Oke Apa itu gunanya React.method Nah ini nanti untuk mengecek, memeriksa request metode yang digunakan oleh Atau yang dikirim oleh user gitu ya Kita tahu bahwa HTTP request metode itu ada beberapa contoh ya Yang paling sering dipakai adalah get dan post Ya get, post gitu Biasanya kalau get digunakan untuk read Mentara post itu untuk kegiatan create, update, delete Yang mana memang harus ngirim data secara apa ya Secara rahasia misalnya gitu Karena kita tahu kalau get itu URLnya Datanya querynya muncul di URL gitu ya Kalau post tidak Oke sebetulnya selain dua ini ada lagi ya To put, delete, options, head Ada banyak gitu ya Bisa anda cek sendiri nanti Anda googling cari apa aja sih HTTP request metode yang ada Nah jadi nanti dengan menggunakan ini Akses seperti ini kita bisa ngecek Request yang dikirimkan oleh user itu Termasuk yang mana get kah, post kah, put kah, delete kah gitu Yang mana nanti akhirnya bisa kita gunakan untuk memfilter Algoritma atau prosedur yang harus dijalankan Oke, yang kedua adalah read.cookies Nah ini cookies yang dikirim melalui request Cookies itu semacam data yang disimpan di browser ya Disimpan di client site Kita bisa kirimkan dia ke server Sebagai cookies untuk kemudian diproses Kemudian read.query ya Query ini adalah query string dari request yang dikirim Query string itu semacam URL yang mana di bagian belakangnya Biasanya kan ada slash apa, slash apa, slash apa gitu ya Nah itu adalah query stringnya Yang mana setiap segmen, setiap bagian yang dipisahkan oleh slash tadi Itu bisa kita manfaatkan untuk mengirim data gitu ya Dalam hal ini berarti mengirim query Misalnya nanti kita ingin ngirim ID 123 gitu ya Kita bisa taruh di belakang sendiri slash 123 Kemudian dibaca oleh requery ini gitu ya Requery ID kah, requery yang lain gitu Nanti ada settingnya Oke Kemudian yang terakhir, yang paling biasanya kita pakai adalah read.body Body ini juga digunakan, biasanya digunakan untuk mengirim data dari client ke server gitu Jadi misalnya anggap, bayangkan kita mengisi sebuah form Mengisi nama, email, password, tanggal lahir dan sebagainya Masing-masing data itu nanti bisa dibungkus Biasanya dalam format JSON ya Dibungkus kemudian dijadikan text string Dikirim sebagai body of request body gitu ya Dikirim, nah nanti di API routes dengan metode read.body ini Kita bisa ambil datanya kemudian dikembalikan jadi JSON Kita olah lagi, kita pecah lagi dan diproses begitunya Jadi intinya justru kalau kita anggap sebagai surat Nah ini isi dari surat itu di read.body gitu ya Bukan amplopnya, bukan perangkunya dan sebagainya Baik, itu tentang request object yang ada di API routes Kemudian pasangannya response object Respon object juga yang diwakili oleh parameter rest Itu merupakan objek yang diinsansiasi dari kelas http.server.respon Banyak sekali juga metode yang ada di sana Nanti Anda bisa baca sendiri dari dokumentasinya next.js Nah selain menggunakan metode-metode dari server.respon Object rest juga punya helper function Untuk memformat respon yang dikembalikan ke user Oke beberapa yang biasa digunakan adalah begini Rest.status kemudian kita isi kodenya Nah ini mengatur http status code yang sesuai dengan hasil yang akan dikembalikan ke user Kita biasanya tahu yang 200, ini berarti oke, gak ada masalah Path not 4, 04 ya, itu page not found Nanti mungkin ada yang 500, internal server error dan sebagainya Jadi kita bisa ngatur apa sih yang mau dikembalikan ini gitu ya Tentu dengan persyaratan atau kondisi tertentu gitu Kemudian ada rest.json.buddy Kalau ini kita kembalikan hasil respon ini dalam bentuk json gitu ya Ke depan, ke user Nah ini yang biasanya akan kita pakai nanti Rest send body ini berarti mengembalikan http response dalam bentuk aslinya Biasanya bisa string gitu ya, tapi tidak dalam format json Kemudian ada rest.redirect gitu, kita bisa memaksa Apa namanya, klien untuk redirect halamannya ke URL tertentu Berarti langsung kalau dia mengakses sesuatu gitu ya Kemudian kita paksa yuk redirect dulu gitu Pindah dulu Oke, nah ini adalah contoh kemanfaatan request dan respon objek pada satu bagian Bisa Anda lihat Dengan redirect method kita bisa ngecek dia itu metodenya apa gitu Dalam hal ini contohnya kalau dia tidak pakai post Maka nanti akan diberikan respon dengan status 405 405 itu metode not allowed gitu ya Jadi metode ini nggak diizinkan Eh, metode yang tidak sama dengan ini nggak diizinkan gitu Kemudian disertakan juga dengan pesan Valid request method, macam gitu ya Nah, kalau misalnya valid, metodenya itu post gitu Maka nanti kita bisa memparsing redirect.body-nya ya Request body-nya menggunakan metode bawaannya javascript yaitu json.parse Ya, karena perlu diingat yang dikembalikan oleh request body ini Bentuknya masih string Belum dalam bentuk json Kita harus kembalikan dia ke model json dengan parsing disini Di parse gitu ya Nah, setelah itu terserah dan bebas mau melakukan algoritma apa Di akhir kita bisa menentukan status atau menentukan respon akhirnya Ya, kalau berhasil semuanya ya kita kasih status 200 gitu ya 200 itu oke Tetapi bisa kita tambahkan di belakangnya Entah message success kek, message fail kek, atau message-message yang lain Yang intinya nanti dikembalikan dalam bentuk json begitu Oke, jadi ini secara singkat penjelasan tentang API Roots di Next.js Berikutnya kita akan lebih mendalami ini melalui modul pendamping mata kuliah yang sudah saya siapkan di e-learning Jadi terima kasih untuk hari ini Materinya cukup sampai disini saja Kita jumpa lagi di video pembelajaran pada topik berikutnya Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax